Musabakah Tilawatil Hur'an Nasional, M.T. Kien, 30 resmi dibuka di kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Minggu, 8 September 2024, malam. Acara nasional yang dihelat di ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda, ini berlangsung semarak dengan penampilan istimewa dari berbagai artis. Termasuk satu di antaranya penyanyi berbakat Putri Ariyani dan Band Wali. Putri Ariyani, penyanyi muda berbakat yang telah banyak mencuri perhatian publik, tampil memukau dengan lantunan lagu religi yang menggugah hati. Dengan suara emasnya, Putri menyanyikan lagu Solawat Sadaan dan Rahmatan Lil Alamin yang membuat para hadirin terkesima. Penampilan Putri dengan gaum berwarna putih, dengan suaranya yang syahdu dan penuh penghayatan berhasil menciptakan atmosfer husuk namun penuh kedamaian. Menggugah setiap jiwa yang hadir untuk ikut bersikir dan bersyalawat. Setelah penampilan Putri, suasana semakin hangat ketika Wali Band naik ke atas panggung. Band yang dikenal dengan lagu-lagu bernuansa religius dan pesan moral ini menghibur para penonton dengan beberapa hits andalanya, seperti, Ingat Mati dan Aku Bukan Bang Toyib. Wali Band, dengan gaya enerjik dan interaksi yang akrab dengan penonton, berhasil mengajak seluruh hadirin untuk ikut bernyanyi bersama. Namun, yang paling menarik dari pembukaan MTKN 30 malam ini adalah ketika Presiden Jokowi Dodo atau yang akrab di Sapa Jokowi terlihat begitu menikmati alunan musik yang dibawakan para artis. Presiden Jokowi, yang turut hadir di tengah-tengah masyarakat. Tampak antusias dan menikmati setiap momen acara. Bahkan, saat Wali Band mendendangkan lagu populer mereka, Aku Bukan Bang Toyib, Jokowi tak segan-segan ikut bernyanyi bersama, mengundang tepuk tangan dan sorakan gembira dari penonton. Momen tersebut menjadi sorotan utama dan berhasil menciptakan suasana yang akrab dan penuh kehangatan. Presiden Jokowi terlihat begitu rileks dan larut dalam suasana kekeluargaan yang tercipta malam itu, menambah kesan merakyat yang melekat pada dirinya. Kehadirannya di tengah-tengah masyarakat bersama ribuan warga yang memadati arena pembukaan MTKN-30 ini menjadi bukti nyata dukungan dan apresiasinya terhadap budaya dan tradisi keagamaan di Indonesia. MTKN-30 di Samarinda ini tak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para kari dan karya terbaik dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi pesta rakyat yang penuh dengan kehangatan, kebersamaan, dan semangat persaudaraan. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan meriah, membawa pesan persatuan dan cinta damai di tengah keberagaman. Dengan suasana yang demikian meriah dan penuh semangat. Jokowi sempat berpesan kepada seluruh peserta MTKN-30 ini agar dapat semakin memperat tali silaturahmi antar sesama umat muslim dan menginspirasi masyarakat untuk terus mencintai dan memahami Al-Quran dengan lebih mendalam. Di sinilah pentingnya MTKN tidak hanya membuat kemampuan membaca Al-Quran, tapi juga momentum mengagumkan Al-Quran, kata Jokowi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.